Assalamualaikum, selamat datang di channel coklat keju 21 Di video kali ini kita akan membuat cookies kelapa Ini enak sekali, garing, renyah dan pokoknya enak banget Dan juga cara pembuatannya sangat mudah Yuk langsung saja kita buat sama-sama Pertama-tama kita sangrai 125 gram kelapa parut Ini kita sangrai sampai kelapanya kering Gunakan api sedang agar kelapanya tidak mudah gosong Setelah kelapanya kering, ini kelapanya kita angkat dan sisihkan dulu Langkah berikutnya, kita lelehkan 200 gram margarin atau mentega Lelehkan margarin menggunakan api kecil agar tidak mudah gosong Setelah margarin sudah cair seperti ini, ini kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya, kita siapkan wadah Lalu masukkan 215 gram tepung terigu 125 gram gula pasir, ini gula pasirnya sudah dihaluskan 1 per 2 sendok teh vanili bubuk Kemudian kita masukkan 125 gram kelapa parut yang sudah disangrai kering tadi Dan lanjut ini kita aduk merata hingga semua bahan tercampur dengan baik Setelah diaduk merata, selanjutnya kita masukkan 200 gram margarin yang sudah dilelehkan tadi Selanjutnya kita aduk merata hingga semua bahan tercampur dengan baik Dan lanjut saya aduk disini menggunakan tangan agar lebih mudah lagi dalam mengaduknya Setelah semua bahan tercampur dengan baik dan adonannya sudah bisa dibentuk Selanjutnya kita siapkan loyang Oles loyang dengan margarin tipis-tipis saja karena kuenya sudah mengandung margarin Langkah berikutnya, kita bulat-bulatkan adonan Ini tangannya sudah dicuci bersih Kita bentuk bulat-bulat adonan sampai loyangnya penuh Selanjutnya kita bentuk kue Disini saya bentuk kue dengan cara kuenya dipipihkan Menggunakan penutup pasta gigi pepsoden Dengan cara menekan-menekan kue dengan tutup pepsoden seperti ini Dan ini kita lakukan sampai semuanya kue selesai kita bentuk Kita juga bisa menggunakan garpu untuk membentuk kue seperti ini Garpunya tinggal kita tekan-tekan ke dalam kue seperti ini sampai kuenya pipih dan tipis Ini kuenya semakin tipis maka hasilnya semakin garing Tapi untuk ketebalan kue bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Mau menggunakan penutup pepsoden atau garpu dalam membentuk kue itu sama saja Tergantung dari selera masing-masing mau menggunakan yang mana Kita bisa tambahkan topping taburan gula pasir seperti ini untuk mempercantik kue Kita bisa juga menambahkan meses untuk jadi topping Untuk toppingnya disesuaikan dengan selera saja Mau menggunakan meses atau gula pasir itu sama-sama enak Tapi tanpa topping pun itu sudah sangat enak Dan ini kuenya sudah siap kita panggang Ini ovennya sudah saya panaskan sebelumnya kurang lebih 10 menit Panggang kue selama 30 menit atau sampai kue matang menggunakan api sedang Ini saya langsung panggang 3 loyang Sekarang kue loyang paling bawah sudah matang Dan ini kita keluarkan Kemudian kue loyang paling atas kita pindahkan ke bagian bawah Kemudian kita lanjut panggang sampai semuanya matang Kue yang sudah matang kita keluarkan dari loyang Kue yang sudah matang warnanya kecoklatan seperti ini Dan ini kuenya sudah matang sudah siap kita nikmati Kita lihat kue yang sudah diberi topping gula pasir Ini cantik Garing Ini kiruk sekali Dan ini tahan lama Ini enak sekali Ini kue yang kita beri topping meses Ini juga cantik Rasanya juga garing Ini kue yang original tanpa topping Semuanya sangat enak Cuma yang membeliakan adalah tampilannya saja Jika anak-anak pasti suka yang toppingnya meses Terima kasih sudah menonton video saya Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya